Penyanyi Indonesia Agnes Monika alias Agnes Moni keren banget. Agnes mampu bertahan dan tetap berkarya di tengah gelapnya industri hiburan Hollywood. Agnes dengan belak-belakan ungkapin sisi gelap industri Hollywood di podcastnya Daniel Mananta pada tahun 2021 lalu. Pada saat itu ya, dia nih lagi dalam masa promosi lagunya yang judulnya tuh Overdose. Nah, biar promosinya makin naik, Agnes ditawarin datang ke 3 strip club dengan bayaran 1 miliar sehari. Bahkan katanya, saat itu Agnes gak disuruh ikut promo loh. Dia cukup datang ke pesta di masing-masing strip club selama 30 menit. Hal itu karena musiknya udah otomatis diputer sama DJ-nya. Dan sang DJ juga akan turut memperkenalkan si penyanyi. By the way, buat yang gak tau, jadi strip club ini adalah tempat bagi para penari telanjang dalam menyediakan hiburan dewasa. Seringkali para penarinya nih menyuguhkan tarian dengan pakaian yang terbuka bahkan tanpa busana alias telanjang. Tarian yang ditampilkan pun cenderung erotis. Bahkan para pelanggan bisa membayar sekitar 40 dolar atau sekitar 600 ribu untuk bayar penari individu. Yang biasanya tuh disebut tarian pribadi. Oleh karena itu, biasanya dalam strip club ada batasan umur agar bisa masuk ke sana. Nah, Agnes nih dengan tegas nolak tawaran itu. Tanpa berniat menghakimi, Agnes dijelasin kalau cara itu tuh gak sesuai dengan prinsip hidupnya. Dia bilang hidup bukan cuma soal musik. Dia adalah seorang perempuan, anak, calon ibu, dan anak Tuhan yang harus memberikan dampak baik ke depannya. Keputusan menolak tawaran itu pun bikin rekan-rekannya kaget. Karena bagi mereka, promosi di strip club tuh hal yang udah biasa dan bagian dari pekerjaan. Agnes ngaku sama sekali gak nyesel ya. Meski memang berdampak cukup signifikan ke karyanya. Agnes bilang promosi lagunya jadi cuma berjalan 50%. Dia juga akhirnya mendapat perlakuan yang berbeda dan dianggap gak punya bakat. Padahal di lagu itu dia berkolaborasi sama penyanyi top Amerika, Chris Brown. Agnes nih keren banget ya. Meski berkarir di Amerika, dia tetap memegang teguh nih nilai-nilai kesopanan dan kebaikan yang selama ini dianutnya. Semoga ini bisa jadi pelajaran ya bagi kita semua untuk tetap berprinsip dan melakukan yang benar. Yuk jadi orang yang berprinsip.